manajemen waktu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran ketika kita hanya memiliki waktu 90 menit dalam satu pertemuan atau 2x45 menit atau bahkan 1 jam 45 menit maka kita harus mampu mengoptimalkan waktu tersebut untuk belajar nah salah satu kendala adalah ketika kita baik guru ataupun murid masuk kelas terlambat nah bagi guru tentu strik kita tidak boleh sebelum masuk materi sebelum masuk jadwal misalnya ketika jam pelajaran dimulai pukul 8.30 maka pukul 8.20, 8.25 kita harus berada di depan pintu kelas kita masuk bahkan jika kelas itu kosong kita masuk dan kita menunggu menghabiskan pukul 8.30 itu bukan berangkat dari meja bekerja kita bukan tapi mulai mata pelajaran bagaimana jika kita ingin strik namun kita masih terbungkus dengan kebiasaan kita datang telat dan jam karet salah satu solusi yang biasa saya terapkan adalah dengan melakukan aturan membangun komitmen dengan siswa dengan sistem denda denda ini tidak menjadi milik pribadi bukan denda berbentuk uang saya guru telat jika saya telat maka saya harus membayar bisa 5.000 bisa 10.000 kemana dimasukin kas bendahara kelas saya komitmen dengan itu maka saya akan terburu-buru masuk kelas menghindari itu sebagai pemicu bagaimana dengan siswa nah ini dibangun saat mulai pembelajaran di awal semester komitmen dibangun dengan siswa jika saya membayar segitu maka siswa mungkin 10%nya jika saya harus membayar 5.000 mungkin anak hanya 1.000 jika saya membayar 10.000 anak hanya 2.000 atau mungkin juga 1.000 mungkin anak dibayar 2.000 3.000, 5.000 tergantung kesepakatan yang dibangun pertama tapi guru setidaknya harus beda minimal 10 kali lipat dari itu itu solusi yang saya bangun untuk menyecelekan masalah efektivitas waktu tentu itu juga dibangun dan tidak banyak bicara lagi ketika pembelajaran dimulai langsung bahas materi itu hanya dibangun di awal dan menjadi komitmen untuk kita semua terima kasih